Intro Alal bihalal ini digelar di Hotel Inam Muara Padang bersama semua keluarga besar PT Pelindung 2, Turuk Bayur, para rekanan pelindung, pengguna jasa dan semua stakeholder serta pemerintah daerah kota Padang dan provinsi Sumatera Barat. Selain alal bihalal, dalam acaranya juga dilakukan penandatangan notak kesepahaman kerjasama pelayanan air bersih antara PT Pelindung 2, Cabang, Turuk Bayur dengan PDM Kota Padang. Acaranya juga dimediakan dengan berbagai hiburan dengan tema Teluk Bayur Bangkit dengan berekspresi dan diselenggarkan berkat dukungan dan partisipasi para pengguna jasa dan rekanan-rekanan PT Pelindung 2, Turuk Bayur. Diharapkan dengan acara ini bisa lebih mempererat jalanan selatu rahmi antara karyawan pelindung sendiri juga pada pemerintah, rekanan, dan masyarakat. Hari ini adalah silaturahim selepas hari yang fitri, keluarga besar Pelabuhan Teluk Bayur. Kami ingin mengambil momentum ini agar semua masyarakat luas, publik bisa mengenal bahwa Pelabuhan Teluk Bayur sedang berbenah diri. Teluk Bayur ingin mengembalikan kejayaannya pada saat di awal-awal pendirian dahulu bahwa pelabuhan ini pernah menjadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia, setelah tujuh periuk. Dek Padang, Budi Sunandar, Ainis melaporkan.